Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua di video kali ini saya akan berbagi resep kue putumayang isi pisang yang super kekinian enak dan ekonomis sangat cocok untuk ide suguan maupun sebagai ide jualan langsung saja mari kita membuat untuk langkah ayam pertama siapkan 150 gram tepung beras kemudian masukkan ke dalam wok pan selanjutnya tambahkan tiga sendok makan gula pasir lalu setengah sendok teh garam kemudian aduk campur hingga rata hingga semua bahan kering tercampur setelah semua bahan kering tercampur selanjutnya tuangkan 350 ml santan supaya lebih harum tambahkan secukupnya pasta vanila atau bisa juga diganti dengan vanili bubuk kemudian aduk campur hingga rata hingga gula pasir larut setelah semua bahan tercampur dan gula pasir larut selanjutnya masak hingga setengah mengental gunakan api sangat kecil supaya tidak mudah cepat gosong sambil terus diaduk nah berikut ini sudah terlihat mulai mengental setelah setengah mengental seperti ini matikan api kompor kemudian lanjutkan mengaduk hingga halus nah setelah seperti ini selanjutnya tambahkan dua sendok makan tepung tapioca selanjutnya aduk kembali campur hingga rata ini dalam keadaan kompor mati nah setelah seperti ini selanjutnya bagi aduan menjadi beberapa bagian disini saya bagi menjadi enam bagian selanjutnya tambahkan pewarna makanan secukupnya disini saya tambahkan dengan pewarna biru kemudian pewarna ungu lalu pewarna merah rose selanjutnya pewarna hijau kemudian orange dan untuk yang terakhir saya tambahkan dengan pewarna kuning lalu campur hingga rata lakukan hal yang sama hingga selesai nah kira-kira seperti ini untuk adonannya selanjutnya masukkan adonan ke dalam piping bag lakukan hal yang sama hingga selesai kemudian sisikan sejenak langkah berikutnya siapkan dua sampai dengan tiga buah pisang tanduk kemudian kupas kulitnya lalu potong menjadi beberapa bagian disini satu buahnya saya potong menjadi sepuluh bagian lakukan hal yang sama hingga selesai langkah selanjutnya siapkan potongan daun pisang kemudian ambil pisang dan taruh di atasnya seperti ini selanjutnya kunci menggunakan tusuk gigi seperti ini supaya tidak mudah lepas selanjutnya ambil adonan kemudian semprotkan seperti ini lakukan hal yang sama hingga selesai untuk motif bisa disesuaikan saja dengan selera masing-masing nah kira-kira seperti ini selanjutnya lepaskan untuk tusuk gigi dan sisikan terlebih dahulu lakukan hal yang sama hingga selesai untuk jenis pisang disarankan menggunakan jenis pisang yang lembut disini saya gunakan pisang tanduk jadi hasilnya lebih keras untuk kreasi motifnya disesuaikan saja dengan selera masing-masing nah kira-kira seperti ini hasilnya selanjutnya lepaskan untuk tusuk gigi lakukan hal yang sama hingga selesai untuk satu resep ini menghasilkan sekitar 28 sampai dengan 30 buah berikut ini untuk sisa adonan bisa digunakan sebagai hiasan dengan cara ambil sedikit adonan yang tersisa kemudian tambahkan secukupnya tepung terigu lalu campur hingga rata hingga membentuk adonan yang bisa dibentuk selanjutnya pipihkan adonan bisa menggunakan rolling pin kemudian gunakan cetakan fondan untuk mencetaknya nah cukup seperti ini lalu dikeluarkan selanjutnya bisa langsung diaplikasikan untuk hiasan langkah selanjutnya siapkan pengukus yang sudah dipanaskan terlebih dahulu kemudian ambil adonan dan susun pada pengukus nah seperti ini lakukan hingga selesai kemudian kukus selama 20 menit setelah 20 menit berlalu berikut ini setelah saya kukus selama 20 menit selanjutnya angkat langkah berikutnya siapkan cetakan puding mica seperti ini ini yang berukuran sedang kemudian isi dengan kelapa parut yang sudah dikukus sebelumnya nah seperti ini lakukan hal yang sama hingga selesai setelah semua terisi kemudian ambil kue lalu lepaskan untuk daun pisangnya nah seperti ini selanjutnya susun pada mica nah seperti ini lakukan hal yang sama hingga selesai berikut ini untuk kue pudumayang isi pisang siap untuk dinikmati untuk tampilannya sangat cantik menarik dan super kekinian tekstur kuenya lembut dan sedikit kenyal sedangkan untuk rasa gurih, manis, legit, dan super enak banget beneran ini resep nyata enaknya tiada duanya wajib banget untuk dicoba sekian video saya kali ini semoga bermanfaat terima kasih telah menonton selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati